Oke selanjutnya di nomor 6, jumlah nilai-nilai M yang mengakibatkan persamaan kuadrat Mx kuadrat min 3M plus 1 X plus 2M plus 2 sama dengan 0. Ini akar-akarnya adalah apa? Akar-akarnya kita misalkan jadi X1 sama X2 gitu ya, terus mempunyai akar-akar dengan perbandingan 3 banding 4, berarti kita punya kayak gini. X1 per X2 atau X1 banding X2 sama dengan 3 per 4 atau bisa kita bilang X1 sama dengan 3 per 4 dari X2. Oke, seperti biasa ya kalau persamaan kuadrat kita cari penjumlahan sama perkaliannya, perkalian akar-akarnya. Jadi X1 tambah X2 nya berapa nih? X1 tambah X2 nya sama dengan min B per A. Berarti min B per A, min dalam kurung min 3M plus 1 gitu ya, 3M plus 1 per A nya adalah M. Per M. Min ketemu min jadi plus ya, jadi ini hasilnya adalah 3M plus 1 per M. Tapi kan X1 nya sudah kita ketahui nih, X1 itu adalah 3 per 4 dari X2, berarti gini. X1 di sini kita ganti aja, jadi 3 per 4 X2 ditambah X2. Nah, berarti 3 per 4 X2 ditambah X2 hasilnya berapa? Ini kan kayak 1 ya, berarti 4 kali 1, 4 tambah 3, 7, berarti 7 per 4 X2 sama dengan 3M plus 1 per M. Gini ya, atau X2 nya itu sama dengan apa? 4 kita kaliin ke atas, 7 nya kita kaliin ke bawah ya, jadi 4 dikali 3M plus 1 per 7M. Oke, kita simpen dulu yang ini. Ini kan kalau penjumlahan, sekarang kalau perkalian, X1 kali X2 nya sama dengan apa? C per A, berarti 2M plus 2, 2M plus 2 per A nya adalah M. Lagi-lagi, masukin lagi, X1 nya adalah 3 per 4 X2 dikali X2 sama dengan 2M plus 2 per M. Sama kayak tadi, 3 per 4 nya 4 kali ke atas, 3 kaliin ke bawah. X2 kali X2 jadinya X2 kuadrat gitu ya, jadinya 4 dalam kurung 2M plus 2, per 3M ya, atau ini adalah apa? X2 sama dengan biar kuadratnya hilang, kita akarin ya. Akar dari 4, 2M plus 2 per 3M. Nah, gitu ya. Oke, berarti kita punya X2 juga sama dengan ini. Oke, yang ditanyakan adalah jumlah-jumlah nilai-nilai M kan ya, berarti kita harus cari tau M nya. Nah, caranya gimana? X2 kan sama dengan ini, 4 kali 3M plus 1 per 7M. X2 juga sama dengan akar dari 4 kali 2M plus 2 per 3M. Berarti ini hasilnya akan sama kan ya, berarti kita tulis gini aja. Di sini ya, X2 sama dengan X2. X2 yang pertama adalah 4 dikali 3M plus 1 per 7M. Sama dengan X2 yang kedua adalah akar dari 4 kali 2M plus 2 per 3M. Nah, supaya kita dapat M nya, akarnya kan harus hilang. Berarti kalau akarnya dihilangin harus diapain? Kuadratkan kedua, ruas. Ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan, ini kuadrat, ini kuadrat. Nah, kalau yang ini dikuadratin jadi apa? Jadi gini ya, 4 dikuadratin jadi berapa? 16 ya. 16, 3M plus 1 dikuadratin jadi apa? Pertama, 3M dikuadratin 9M kuadrat. 3M kali 1 kali 2 berarti berapa? 6M, 1 dikuadratin jadi plus 1 per, bawahnya juga jangan lupa dikuadratin. 7M kalau dikuadratin jadi apa? 49M kuadrat. Sama dengan di sini akarnya, kalau ini dikuadratin berarti akarnya tinggal hilangin aja ya. Berarti di sini 4 kali 2M plus 2 per 3M. Nah, gini kan ya. Oke, di sini ada 16, di sini ada 4. Berarti di sini kita sama-sama bagi 4 aja ya. Berarti 16 bagi 4, tinggal 4. 4 bagi 4, 1. Oke. Terus bawahnya, bawahnya di sini M kuadrat, di sini M doang. Berarti M nya boleh kita coret, di sini tinggal 1. Oke, kalau sudah tinggal kita kali hilang. Oke, 3 kali 4 berarti berapa? 3 kali 4, 12 dalam kurung 9M kuadrat plus 6M plus 1. Sama dengan 49 kaliin ke atas, 49M dikali 2M plus 2. Gitu. Oke, berarti tinggal kita kaliin ke dalam ya. 12 kali 9 itu berapa? 12 kali 9 adalah 108M kuadrat ya. 108M kuadrat, 12 kali 6 berarti 72M. 12 kali 1 berarti sama dengan 12 ya. Sama dengan 49 kali 2 hasilnya adalah 98M ya. 98M kuadrat, 49M kali 2 berarti hasilnya adalah 98M. Oke, berarti kita pindahin ke kiri ya. Pindahin ke kiri, ini juga pindahin ke kiri berarti jadi minus. Berarti di sini 108M kuadrat kita kurangi sama 98M kuadrat. Terus 72M kita kurangi sama 98M plus 12nya tetap sama dengan 0. Oke, 108 dikurangi 98 berarti hasilnya adalah berapa? 10 ya. 10M kuadrat plus 72 dikurangi 98 berarti berapa? 26 ya enggak? 26M plus 12 sama dengan 0. Bisa disederhanain enggak? Bisa ya, kita bagi berapa? Bagi 2. Kalau dibagi 2, dia jadinya berapa? 5M kuadrat plus 13M, oh sorry, plus 26 ini harusnya minus ya. Oke, sorry, sorry, sorry. Ini minus, di sini juga harusnya minus. Di sini plus 12 bagi 2 adalah 6 sama dengan 0. Oke, yang ditanyakan adalah kan jumlah, penjumlahan dari nilai-nilai M ya enggak? Jumlah nilai-nilai M gitu. Kita pakai yang namanya, ini kan persamaan kuadrat ya. 5M kuadrat min 13M plus 6 berarti kita cari aja pakai M1 tambah M2. M1 tambah M2 berarti apa? Min B per A, min min 13 per A-nya adalah 5. Min ketemu min jadi 13. 13 per 5. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah 13 per 5 yang B. Terima kasih.